Timnas Indonesia memiliki kesempatan signifikan untuk meraih 3 poin saat menghadapi Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini berlangsung malam ini dan hasil positif sangat penting bagi Indonesia untuk tetap berpeluang melaju keputaran berikutnya dengan target setidaknya berada di peringkat 3 atau 4 di grup C. Indonesia diuntungkan oleh performa menurun Cina yang tidak meraih kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir dan baru saja kalah telak dalam beberapa laga. Indonesia memiliki keuntungan dari jarak perjalanan pendek ke venue di Shandong serta kondisi cuaca yang lebih akrab bagi para pemain yang berkarier di Eropa. Adaptasi suhu yang lebih dingin jadi faktor penting dalam menjaga performa di lapangan. Dari segi komposisi, skuad Indonesia terlihat lebih unggul dengan banyak pemain yang berlaga di Liga-Liga Eropa. Pemain-pemain seperti Jay Idzis dan Martin Paes menunjukkan kualitas yang tinggi. Dipadukan dengan talenta dari Liga Domestik, memberikan harapan besar bagi timnas Indonesia dalam pertandingan ini. Kekuatan tim yang solid diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meraih hasil positif melawan Cina. Terima kasih telah menonton!